Proses transisi dari status darurat ke status pemulihan di Lombok, Nusa Tenggara Barat masih berjalan. Meski kebutuhan logistik cukup terpenuhi, buruknya sanitasi membuat para pengungsi rawan terserang diare. Berubahnya status tanggap darurat belum sepenuhnya mengubah nasib korban gempa Lombok di pengungsian. Mereka masih mengeluhkan sarana sanitasi yang belum rata dan terinstalasi dengan baik di beberapa pos pengungsian. Seperti di posko pengungsian Dusun Kerujuk, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Kalau yang kita butuhkan saat ini namanya MCK, itu yang paling sulit karena mengingat jumlah pengungsi yang cukup banyak. Untuk sementara MCK kita memang sudah kita saksikan sendiri di atas, ada satu baru satu. Sisanya warganya menggunakan kali, menggunakan nada varit kecil di sini, jadi berebut di situ. Ya, jadi itu kekurangan. Nah, seandainya pun ini dipasang, tetap kita berebut di sini. Masih di Kabupaten Lombok Utara, lapangan Supersemar Kompleks Perkantoran Bupati Lombok Utara menjadi pusat penampungan dan gudang logistik yang melayani lima kecamatan di Lombok Utara. Pengungsi yang mendiami tenda posko ini perlahan berkurang. Sebagian kembali ke rumah masing-masing, meski hanya bertahan menggunakan tenda. Kebutuhan logistik mereka masih terjamin karena bantuan sembako dan air minum kemasan masih tersedia. Namun, karena beberapa pengungsi mulai terserang diare akibat banyak mengkonsumsi makanan instan, maka jenis makanan tersebut kini dikurangi. Berdasarkan fakta di lapangan, dan saya temukan secara langsung, itu jadi masyarakat fungsi itu sudah mulai terkena diare. Jadi, salah satu diantaranya tentu dampak dari makanan siap saji diantaranya. Walaupun ada faktor-faktor yang berkaitan dengan kebersihan diri dan juga lingkungan. Masih ada bantuan-bantuan dalam bentuk makanan siap saji. Kita terima, cuma kita sudah mulai kurangi. Tingginya kebutuhan untuk tempat berenang sementara membuat permintaan tikar dan terpal meningkat, sehingga jumlahnya terbatas. Namun, sesuai dengan instruksi Bupati Lombok Utara, maka sekolah dan tempat ibadah menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan tenda. Karena pendidikan harus tetap berjalan di tengah kekhawatiran gempa yang belum bisa diprediksi kapan berakhir. Raf Raf Khafi, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Ya, melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan produser lapangan C&N Indonesia Raf Raf Khafi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selamat siang, Raf Raf. Raf Raf, dari informasi yang Anda sampaikan tadi bahwa sejauh ini proses rehabilitasi masih terus dilakukan di Lombok. Lalu, sejauh mana proses rehabilitasi rumah bagi warga yang kemarin sempat dijadikan oleh Presiden Joko Widodo? Ya, betul sekali Alfian. Bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini memang berjalan sesuai dengan instruksi Gubernur dan juga instruksi dari Presiden di mana selama 180 hari dari tanggal 26 Agustus sampai tanggal 26 September 2018 ini merupakan masa transisi dari darurat menuju ke pemulihan. Banyak hal yang dilakukan untuk pemulihan ini, salah satu diantaranya adalah pembersihan puing-puing rumah-rumah, kemudian juga sarana-prasarana sosial seperti sekolah, pasar, dan juga kantor-kantor pemerintahan. Lalu, yang paling penting adalah bagaimana untuk kembali membangun rumah-rumah warga. Sebanyak 125 rumah warga ini memang terdampak dan sudah terverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat. Dan ini nantinya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 50 juta rupiah untuk rusak berat, kemudian juga rusak sedang antara 25 juta, kemudian juga rusak ringan 10 sampai 15 juta. Dan ini nantinya akan diberikan secara bertahap. Saya tadi juga sempat melihat bahwa pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan oleh Kementerian PUPR terkait pembangunan rumah instan sederhana sehat yang kemarin juga Kementerian PUPR itu sudah menerjunkan banyak teknik sipil ataupun juga insinyur-insinyur muda untuk bisa melatih warga membangun rumah instan sederhana sehat yang terstandar dan juga menjadi acuan dari pemerintah kepada masyarakat agar membangun sesuai dengan standar tahan gempa. Dan pelatihan ini juga masih akan terus berjalan mengingat bahwa prosesnya juga diperkirakan akan memakan waktu yang cukup cepat hanya memasang modul-modul dan juga bisa memberikan tempat bernaung sementara dan juga permanen yang jauh lebih layak begitu daripada mereka saat ini tinggal di beberapa posko pengungsian. Dari Lombok Utara, kemarin kami juga mendatangi beberapa posko utama. Banyak warga yang sudah pulang begitu sebagian ke rumah mereka masing-masing walaupun hanya berbekal tenda dan sebagian lagi masih tetap menetap di posko pengungsian karena kondisi rumahnya yang terlampau parah untuk di tempat tinggal gitu. Dan banyak juga dari warga yang mengeluhkan sanitasi kemudian juga banyaknya warga yang sampai saat ini belum mendapatkan kucuran dana perbaikan rumah tersebut. Namun Presiden Jokowi Dodo kemarin juga akan memastikan bahwa kucuran dana tersebut akan dilakukan secara bertahap mengingat bahwa memang dalam keadaan bencana sekalipun kita membutuhkan waktu dan juga membutuhkan kesabaran begitu. Namun yang kemarin Presiden Jokowi katakan saat meninjau SMP Negeri 6 Mataram dan juga RSUD Kota Mataram mengatakan bahwa sarana dan prosarana baik fasilitas sekolah kemudian juga pasar, rumah sakit dan lain sebagainya ini harus selesai pada 2 bulan begitu agar siswa didik juga bisa kembali bersekolah. Dan rumah-rumah warga juga harus cepat dibangun mengingat bahwa di Pulau Lombok ini musim hujan juga sudah mulai datang di beberapa titik juga sudah kelihatan mendung cuaca juga sudah mulai dingin dan ini pun juga tidak hanya nantinya akan menyerang penyakit warga seperti malaria di area namun juga bisa jauh lebih parah lagi Alfian jika memang penanganannya juga tidak bisa dilakukan secara maksimal. Ya Raf Raf, kalau kita melihat atau kita mengetahui sebesaran dana yang diberikan oleh pemerintah sendiri sebesar 50 juta rupiah bagaimana warga menyikapinya? Mengingat bahwa sebenarnya untuk membangun sebuah rumah dengan modul tahan gempa dan sebagainya tentu saja membutuhkan dana yang cukup besar lebih dari 50 juta mungkin dan bahkan saat ini Anda katakan bahwa musim hujan sudah mulai datang di beberapa titik tentu saja warga mengharapkan pembangunan rumah ini bisa segera terselesaikan lalu bagaimana atau langkah-langkah apa yang dilakukan oleh warga sekitar? Ya, warga yang kemarin bertemu dengan Presiden Jokowi dan bertatap muka kemudian juga melakukan audiensi juga menyatakan hal yang sama seperti yang Anda katakan bahwa pembangunan rumah mereka tentu saja memakan biaya yang lebih daripada yang diberikan oleh pemerintah namun pemerintah juga mengatakan bahwa dana ini bukan merupakan ganti rugi namun merupakan bantuan dari pemerintah agar bisa dibangun rumah sementara ataupun juga rumah yang lebih layak terlebih dahulu dan sisanya nantinya akan diberikan istilahnya pemahaman dan juga pelatihan jika banyak barang atau rumah yang misalnya seperti kusen kemudian juga pintu, jendela dan lain sebagainya yang masih bisa berfungsi dengan baik itu juga masih bisa dimanfaatkan jadi juga bisa mengurangi ataupun juga bisa mereduksi biaya yang hanya besarannya sekitar 50 juta rupiah dan kebanyakan warga yang saya lihat mereka juga menyambut cukup atusias bantuan dari pemerintah ini walaupun juga jumlahnya masing-masing juga ini diperkirakan cukup membengkak mengingat bahwa dengan banyaknya rumah warga yang jatuh ini tentu saja bahan bangunan seperti misalnya batu bata, semen kemudian juga beton tulang kemudian juga rangka besi dan juga baja ini juga tentu saja mengalami kenaikan belum lagi mereka juga harus memikirkan bagaimana cara bertahan hidup seperti misalnya makan, pendidikan dan lain sebagainya Ya Raf Raf, satu pertanyaan terakhir jika memang Anda melaporkan tadi banyak warga yang sudah terkena malaria bahkan juga diare dan tadi atau bahkan tadi sempat dikatakan pemerintah melakukan pengurangan makanan instan agar warga bisa segera tersembuh dari diare ini lalu apakah hanya langkah itu saja? apakah juga dibantu dengan pembangunan sanitasi yang cukup bagus? dan sebagai yang mengingat bahwa gempa sudah berlangsung hampir satu bulan lebih tapi kenapa sanitasi ini cenderung diabaikan untuk dibangun demi kesehatan warga korban gempa? betul sekali di Kabupaten Lombok Utara yang kemarin saya datangi bahwa mereka juga mengeluh kalau berbicara mengenai logistik mereka sebenarnya tidak terlalu memusingkan begitu karena pasokan logistik dan juga distribusi logistik juga tetap bisa mereka terima walaupun jumlahnya pun juga belum begitu mencukupi namun setiap hari selalu datang banyak bantuan dari BNPB kemudian juga Kementerian Sosial ataupun juga banyak dari sejumlah relawan intinya bahwa kebutuhan logistik mereka cukup terpenuhi namun di sisi lain bahwa sanitasi warga ini juga belum atau juga kurang layak diperhatikan kita tahu bahwa gempa ini juga menutup banyak saluran air kemudian juga banyak memecahkan pipa-pipa air dan juga pembuangan sehingga warga ini lebih memilih untuk melakukan mandi cuci dan juga membuang kotorannya ini di sungai kemudian juga mungkin juga ada juga yang mereka menggunakan semacam menggali tanah dan lain sebagainya ini yang saya lihat kemarin memang ada satu bantuan beberapa toilet yang namun bukan tidak terinstalasi dengan baik begitu karena mungkin saja fokusnya adalah bagaimana mengamankan istilahnya para korban ini sehingga warga pun juga berinisiatif membangun toilet-toilet sederhana begitu namun di sisi lain di posko-posko utama seperti misalnya ada di halaman-halaman antar pemerintahan kemudian juga di posko-posko utama sarana toilet dan juga sarana sanitasi ini juga sudah cukup diperhatikan dengan baik nah beberapa hal inilah yang bisa kita lihat bahwa sebenarnya luasnya jangkauan pemerintah dan juga besarnya dampak gempa ini juga membuat pemerintah dan juga warga bisa bekerja bersama-sama dan melakukan istilahnya pekerjaan secara swadaya begitu agar lebih proaktif lagi apa yang ingin diminta ini bisa menghubungi beberapa koordinator-koordinator lainnya agar segera diberikan bantuan begitu Alvian dan mengingat bahwa memang selain logistik kemudian juga sanitasi ternyata tikar terpal dan juga selimut ini juga merupakan item-item barang yang sampai saat ini masih dibutuhkan warga begitu karena mereka juga harus membangun rumah mereka selain untuk diri keluarga dan juga diri mereka sendiri ada juga untuk membangun sekolah kemudian juga rumah sakit lapangan dan lain-lain sebagainya baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Raf Raf Khafi melaporkan langsung dari Lombok, Nusa, Tenggara Barat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati